Hai guys, welcome back to my channel, balik lagi sama channel aku, Krisel Jadi aku hari ini seneng banget karena aku bakal nge-review plus nyobain first impression BB Cushion Insta Perfectnya Wardah Yang memang udah berbulan-bulan yang lalu itu udah launching dan udah banyak juga yang nge-review, banyak juga yang nyoba, banyak juga yang beli Dan banyak juga yang kontra dan pro, pro dan kontra Ada yang bilang bagus, ada yang bilang bikin abu-abu, ada yang bilang coverage-nya nggak terlalu juga Terus ya seperti itulah Makanya aku beli biar aku coba sendiri dan aku pengen lihat kira-kira dia berguna nggak untuk wajah aku yang berminyak dan berjerawat ini So buat kalian yang senasib dengan aku, mempunyai wajah yang seperti ini, berminyak dan cenderung berjerawat Kalian kudu dan harus nonton video ini, jadi kita bakal lihat bareng-bareng ini bakal cocok nggak di wajah aku Kalau misalkan cocok, kalian harus beli ya Nggak, nggak, nggak Kalian terserah mau beli atau nggak ya, tapi kalian harus nonton video ini dulu Sampai selesai, jangan lupa sebelum menonton kelanjutannya kalian harus kasih like, comment, and subscribe di bawah sini Jadi kita langsung aja check this out Produknya ini udah ada, udah aku beli 3 atau 4 hari yang lalu kalau nggak salah Jadi aku ambil yang nomor 13 beige Karena waktu itu aku bingung untuk milih dengan warna kulit aku tuh yang sesuai kayak gimana Karena aku matanya nggak terlalu kayak gimana ya, peliti banget, nggak Dan untuk si warnanya itu kan hampir-hampir mirip gitu kan, mendekati apalagi kalau misalkan si lampunya itu warna kuning Jadi aku nggak terlalu kayak ngelihat secara jelas Padahal aku di situ, di tempatnya sendiri nge-slouch gitu dari keempat warnanya Tapi yang aku lihat si beige ini yang hampir menekati mirip dengan warna punggung tangan aku Untuk packaging dusnya, menurutku ini mewah, rose gold, metallic Ya dengan harga Rp 177.000 sih masih masuk lah ya Tapi memang agak sedikit mahal sih Soalnya biasanya kan Wardah itu terkenal marmer, murmer, murah banget kan Dan setelah itu boom langsung ngeluarin produk terbarunya ya si Insta Perfect ini Dengan harga yang memang lumayan menakjubkan Di luar dari skincare-nya ini yang paling mahal dari kosmetik Wardah menurut aku ya Dalamnya lebih bagus lagi Warna si kacanya ini memang udah bener-bener kayak kaca Aku bisa ngaca disini kayak gini Warnanya rose gold, terlihat mewah, anggun, soft Aku mau baca dulu apa sih kira-kira formula yang ada dalam si BB Cushion warna ini Mineral light matte BB Cushion dengan smart coverage teknologi serta mineral light fix Bahan mineral natural yang menjaga kulit tetap terhidrasi dari dalam Dan memberikan cooling sensation di kulit aktif sekalipun Kini wajah tampak perfect radiant matte Jadi menurutku secara garis besarnya Mineral light matte BB Cushion ini Dia kayak mengandung mineral natural Yang bisa ngemos wajah kita agar tetap lembab Dengan hasil yang matte Dan aku gak akan terlalu khawatir juga Kalau misalkan aku terlalu lama di bawah Pemparasianan matahari gitu Sepertinya ya Dengan ukuran seperti ini Walaupun ini isinya kalau gak salah 15 gram gitu Sepertinya ini mahal karena si packagingnya ya Tapi si packagingnya ini bisa berguna banget Kalau misalkan kita mau isi lagi Dengan yang refillnya kayak gitu Jadi gak usah dibuang Dan kacanya juga berguna Lihat bening banget Oke jadi ini ada aplikatornya Lembut seperti biasa Sama dengan aplikator cushion yang lain Sekarang kita buka dalamnya Engi eng Ya mudah-mudahan sama sih Kayaknya tidak terlalu keputihan Dan tidak terlalu kehiteman Tidak terlalu kekuningan Pokoknya kalian bisa lihat shadenya Di pikir aku sini Menurut kalian yang cocok dengan aku yang mana Takutnya Menurut kalian di akunya gak cocok Kalian bisa kasih tau aku Harusnya aku pake warna yang mana Tapi Dengan insting aku Menurutku ini udah yang paling cocok Dengan Warna Kulit aku Oke jadi wajah aku tadi udah aku kasih pelembab juga Dan sekarang aku mau langsung Coba Aku bakal tap-tap dulu Di area pipi aku yang Lagi banyak jerawatnya Kalian bisa lihat sendiri Ini bopeng-bopeng aku tuh udah Kayak Aduh bingung banget deh Kalau kalian misalkan punya saran Untuk ngilangin bopeng-bopeng Harus pake apa Kasih tau aku Kalian bisa komen di bawah sini Oke menurut aku Ini sih untuk Coverage-nya Kayak Light to medium Jadi gak terlalu nge-cover banget Warna jerawat Di wajah aku Padahal disini Ini warna jerawat Di wajah aku tuh Gak terlalu merah juga Tapi kok gak ketutup Banget ya Oke aku bakal coba lagi Kalian bisa lihat Secara seksama Disini nih Bekas-bekas jerawat aku Oke Mungkin tadi yang Bagian atas aku Ngambilnya gak terlalu banyak Jadi kurang ke-cover Sekarang aku udah Tampilin lagi Dengan ukuran yang Lumayan banyak Dan seperti ini hasilnya Lumayan cover Sekarang aku tap-tap lagi Seperti ini guys Oke guys Jadi ini aku udah pake Setengahnya dulu Gak jadi keseluruhannya Karena aku pengen Ngeliat dulu Perbedaan dari warna Sebelum dan sesudah Aku pake si BB Cushionnya Insta Perfect Warna ini Dan ternyata Penilain aku Ini warnanya Cocok-cocok aja Masuk ke Kulit aku Walaupun disini Warna kulit aku Gak terlalu seputih Dari warna BB Cushion yang ini Dan memang benar Aku waktu itu Milih warnanya Sesuai dengan Warna punggung Tangan aku yang ini Jadi cocok lah Untuk warnanya Masih masuk Dan sekarang Turun satu shade Dari warna yang di awal Entah karena tadi Aku pakenya Hanya di bagian Sebelah sini aja Atau Karena memang Sebenarnya Kalau misalkan Aku kasih keseluruhan Dia bakal Kayak Warna Si punggung Tangan aku ini Ternyata Alhasil Ini warnanya Menurutku Cocok di aku Dan nanti Aku bakal Kasih tau Lagi ke kalian Kira-kira BB Cushion Si Warna Insta Perfect Ini Recommended banget Gak buat kalian Oke guys Jadi aku mau Beresin dulu semuanya Dan aku bakal balik lagi Oke guys Jadi ini udah aku kasih Keseluruhan wajahku Dan hasilnya Seperti ini Untuk warnanya Menurutku Pas Terus Menurutku Dia kayak Agak sedikit Bikin wajah aku Memang lembab Dan glowing Lebih ringan Dibanding Dengan BB Cushionnya Yang Madame G Yang sering aku pake Lebih ringan lagi Yang ini Kayak terasa Gak pake apapun Di wajahku Terus kayak Ngemouse Wajahku juga Jadi Ya Menurutku Memang Udah hampir mirip Kayak pelembab lah Gitu Tapi yang Aku gak suka Disini Yaitu Coverage-nya Untuk coverage-nya Menurutku Ini Kayaknya gak masuk Seperti apa Yang aku inginkan Jadi Aku butuh Concealer lagi Untuk menutupi Beberapa Bercak-bercak merah Yang ada di wajahku Seperti yang Kalian Lihat di awal Itu dia Gak nutup Banget Dan sekarang Kalian bisa Lihat sendiri Ini Nah ini Dia masih gak nutup Walaupun tadi aku udah kasih Dua Dua pap gitu Aku tambah dua kali Tetep aja dia kayak gak terlalu nutup Tapi gak apa-apa Aku bakal Pakai ini Pastinya Terus-terusan Karena udah dibeli juga kan Sayang banget Kalau misalnya Aku gak pake Dan pastinya Aku bakal pake Ya bisa untuk sehari-hari Bisa untuk ke luar juga Kalau misalnya aku lagi main Dan Gampang aja sih Sebenernya Mudah banget Tinggal kasih concealer lagi aja Gak akan aku buang Karena aku suka dengan packaging-nya Aku suka dengan Tekstur ringannya Aku suka juga dengan warnanya Pas di aku Terus Dia bikin wajah aku juga lembab Dan ada SPF 50++ Dan ada Dan ada Dan ada juga SPF 50 PA++ Jadi Ya menurut aku udah lumayan sih Oke guys Gimana menurut kalian Kalau misalnya kalian suka Kalian bisa beli sendiri Si produknya Di konternya Atau di allshop Yang pastinya cari yang lebih murah Dari harga yang aku beli Terus Buat kalian yang udah pernah nyoba Si BB Cushion-nya Insta Perfect Wardah ini Kalian bisa komen di bawah Menurut kalian Si produk ini tuh Seperti apa Dan buat kalian yang Memang udah pake Terus gak cocok Kalian juga bisa komen di bawah Biar menjadikan Referensi Buat aku ke depannya Karena ini baru Satu kali aku pake Takutnya Kedepannya itu Aku Gak cocok Bakal terjadi iritasi Atau enggak gitu Dan kalau misalkan kalian suka Dengan review aku hari ini Jangan lupa untuk kasih like Comment and subscribe Seperti yang aku bilang di awal Thank you so much for watching Keep enjoying And wait for my next video Bye-bye 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 Terima kasih.